Pertanyaan-pertanyaan saya pun tiap di searching ada aja jawabannya Nama saya Christiani Laura Siregar, asalnya dari Litonglihuta, Kabupaten Hubang Hasudutan, Sumatera Utara Saya anak kedua dari empat bersaudara Saya Christian Protestan, ya HKBP Saya mulai dari SMP, jadi guru sekolah minggu Guru sekolah minggu juga dibilang wakil ya, bukan kita langsung turun kerjun mengajarkan sekolah minggu Bukan masih ada atasan kita kan gitu, kita mah perwakilannya aja Terus SMA saya masuk ke gereja Pentakosta Merantau ke sini, saya masuk gereja di warung jambu, itu termasuk Pentakosta juga Di warung jambu saya ikut, singer juga dulu, singer juga Cuma di 2017 udah jarang, jarang ke gereja, jarang Ikut bergabung sama anak-anak kumpulan di gereja juga udah jarang, bener-bener lost content itu 2017 Ada tiga tahun saya di Bogor merantau Kenapa di 2017, saya pengen tau banget kenapa sih harus puasa Apa sih kegunaan puasa Dulu waktu di kampung, nenek saya pernah saya lihat puasa Di agama Kristen ada puasa, cuma puasanya masih bisa makan nasi sama minum air putih, itu doang Pas saya tanya ke temen ya, ke nasabah gitu, ke nasabah agama muslim Kenapa puasa bener-bener gak makan, gak minum, sedangkan di Kristen aja bisa makan Waktu itu dijelasin tuh, simpel sih penjelasannya Katanya yang namanya makan, yang namanya minum, itu mah gak puasa, masih bisa menikmati Itu mah, katanya gitu Saya juga mikir, iya juga ya Gak ada alasan, jadi gak ada alasan kita puasa kalau masih bisa makan, masih bisa minum Walaupun air putih doang, walaupun nasi tanpa lauk, gitu Dulu Di 2017 bulan 6 Saya buka-buka youtube, saya buka-buka youtube Saya ngebeda-bedain sendiri sih ya, membedakan agama Kristen sama agama muslim Mulai dari yang paling kecil, Nabi Isa deh, Nabi Isa Kalau di Kristen itu, Yesus Kristus Di Kristen, Yesus Kristus itu bener-bener di jungjung tinggi Namanya juga anak Tuhan ya Padahal, kalau di agama Islam, Nabi Isa tetap Nabi Isa gak ada yang namanya anak Tuhan Gak ada yang namanya, itu, tangan kanan Tuhan Tangan kanan, tangan kanan Allah gak ada Pas saya searching di agama muslim Agama muslim itu bener-bener merangkum semua ya Pertanyaan-pertanyaan, saya pun tiap di searching, ada aja jawabannya Searching lagi, saya belum tahu apa itu namanya hadis ya Belum tahu itu, hadis itu apa sih gitu ya Nah di agama muslim, kita melakukan ini, ada hadisnya ini Kita melakukan ini, ada hadisnya ini Ini kan gitu, banyak, pokoknya banyak banget perbedaan agama Kristen sama agama muslim Dulu mau pertama kali sahadat ketemu sama temen-temen orang muslim ya Saya minta tolong ya Mau sahadat, gimana sih caranya Jadi orang Islam Saya mau jadi orang Islam Begituin ya Dia ketawa Teman saya ketawa Dikira agama mainan apa Katanya gitu Bener, saya pengen Saya mau jadi orang Islam Saya mau jadi agama Islam Agama yang kemarin emang kenapa Enak agama kemarin mah Ibadahnya seminggu sekali Kalau Islam itu Udah mah puasa Ibadah lima waktu dalam sehari Harus Hukumnya wajib Katanya gitu Gak enak Kata teman saya Nah Itu teman saya menolak Tiga kali saya minta tolong Buat memperkenalkan gitu Ke orang yang bisa mensahadatkan Ditolak tiga kali Saya ke daerah Bogor Kota Kebetulan ada disana Orang tua angkat selama merantau Disana saya bertanya Apa sih syarat-syaratnya Jadi agama Islam Saya mau jadi agama Islam Saya mau meninggalkan agama saya kemarin Kata saya gitu Nah Orang tua angkat saya itu Angkat tangan Gak mau Gak mau bertanggung jawab Karena takut Takut Pertama saya cuma bermain-main agama ya Saya mempermainkan agama Pertama Kedua Takut keluarga saya Menyalahkan Ketiga Takut saya Gak benar di agama saya Yang bakalan saya Anutin ya Takut Soalnya dia haji Dia takut Nah Keempat Tuh keempat Saya ketemu lagi tuh Sama temen saya lagi Orang Islam juga Dia emang Gak mau menolong Sampai Nganter Apa segala macam Gak mau Dia cuma nunjukin Kalau kamu mau jadi mualap Kamu ke tempat ini Alamatnya ini Terus syaratnya Saya mah kurang ngerti Kata temen saya Kamu kesana aja Dikasih tuh nomornya Saya komunikasi dong Sama orang itu Yang mau memualapkan saya Dari hari Senin Sampai hari Minggu Saya mau kesana Si bapak itu Gak ada di rumah Giliran ada pas Momennya Pas kesana Ada tamunya Dihitung lagi Sama si bapak itu Katanya nanti aja Hari ini Biar enak Hari Kemis Katanya gitu Apa hari Jumat Biar enak Pas dari pagi Siang Sore Malem Saya kesana Bolak-balik Selama tiga hari Tetap gak bisa Ketemu sama si bapak itu Pas Minggu kedua Saya kesana Si bapak itu Meninggal Gak sempat Mewalapin saya Eh ketemu sama Anaknya Anaknya kebetulan Punya temen Yang Punya Pesantren ya Itu temennya Ketemu aja sama Si AA ini Katanya gitu Nanti disana juga Bakalan dikasih tau Saratnya apa doang Kebetulan Alhamdulillah ya Jalan Allah gitu Sekali ketemu Sekali komunikasi doang Sorenya Pagi saya komunikasi Sore disuruh kesana Saya langsung kesana Saya bawa temen saya Baris Saya maksanya Saya maksanya Saya pengen ada saktinya Temen saya Wasus ya Gak mau Tetap gak mau Tapi kata saya Yakin Nanti kalau misalkan Suatu saat Ada Misalkan Keluarga saya Yang bakalan Mojokin Bakalan minta Pertanggung jawaban Gak bakalan dibawa-bawa Begituin Saya yang bertanggung jawab sendiri Begituin kan ya Kesana kita sore Mas kita kesana sore Alhamdulillah Langsung sahadat Saat itu juga Saat itu juga Sahadat Saya Nangis Bener-bener Sekenceng-kencengnya Pas sahadat Pas sahadat Emang saya nyatin dalam hati Saya sahadat Itu saya tinggalin Apapun kerjaan yang lain Pokoknya gak mau kerjaan itu lagi Gitu Nah Si uang yang saya tagih Selama seminggu Saya gak makan Sama sekali Waktu itu Saya kasih ke teman saya Itu Pokoknya saya gak mau tahu Terserah Itu duit Mau dipakai buat apa Terserah Gitu kan ya Pokoknya saya gak mau Gak mau makan itu duit Selama seminggu Tetap saya nagih Tetap saya nagihkan itu Pas sebelum sahadat Pas sebelum sahadat kita mau berangkat ke sana Itu uang Saya kasih ke teman saya Bagiin Terserah mau dibagiin kemana aja Teman saya Ini dong ya Kaget Ini duit apa Kok bisa kok dibagiin sih Emang udah banyak duit lu Kan gitu Bukan emang Saya gak cerita ya itu duit apaan Saya gak cerita Bahwanya intinya saya Lamanat ke kamu Ini duit Bagiin aja Ke siapapun Terserah gitu Habis sahadat Besoknya Emang gak nagihkan Sampai sekarang Gak mau Padahal Sampai sekarang Banyak yang nawarin Mau gak nagihkan lagi Bahkan kakak kandung saya Mau modalin Enggak Sampai sekarang Saya mualapkan bulan 4 Pulang ke rumah Saya sakit Langsung sakit demam berdarah Udah iya mak Uang saya gak megang Karena saya Udah ngebagainnya Udah kasih itu Bener-bener itu mak Dibilang Kuasa Allah Bener-bener kuasa Allah Soalnya saya Dibilang makan obat Minum obat Ke rumah sakit Periksa enggak Cuma sehari doang Saya tahu itu demam berdarah Karena saya dulu pernah Demam berdarah Dan rasanya sama Ini bener-bener Dibilang Lebih parah Mungkin lebih parah Dua kali lipat Dari yang saya rasain dulu Pas demam berdarah Saya dulu demam berdarah Waktu di Medan Sampai Dirawat Tiga minggu Di rumah sakit Dan rasanya sama Seperti saya Alamin waktu itu Abis mualap Abis sahadat Saya mikir Ini kayak demam berdarah Tapi Mau berobat Saya uang dari mana Diam aja saya Di dalam kamar Sambil nyetel Saya enggak tahu Saya enggak ngerti Bacaan Al-Quran kayak gimana Saya enggak ngerti Pokoknya Saya Searching waktu itu Doa Dalam Agama Islam Kan gitu Itu aja saya puter-puterin Alhamdulillah Cuma satu malam doang Saya ngerasain itu semua Dibilang Remuk-remuk Semua badannya Besoknya pagi-pagi Pas bangun Alhamdulillah Demam enggak Menggigil enggak Badan yang tadinya sakit Enggak kerasa lagi Saya sebelum walap Minta Ijin Ke mama Sama Almarhum bapak Ijin Dan Mama tuh Dulu Bapak kan lagi sakit-sakitan Setruh Enggak bisa ngomong Nah Saya izin ke mama Kata si mama Agama Urusan masing-masing Kalau kamu emang Meyakini Agama itu Terserah Kalau mama Kalau keluarga lain Biarin mereka Tahu dengan sendirinya Saya Kalau Keluarga Paling dekat saya Misalkan Kakak saya Adik saya Sama Mama Papa saya Emang saya kasih tahu Orang itu Dan saya Ijin Alhamdulillah Kalau keluarga terdekat Enggak Ngejauhi Saya berharap Keluarga saya Bisa Ngikut Seperti saya Gak usah Seperti Kayak Agama muslim Yang Terlalu Wah Gitu Biasa aja Gitu kan ya Kita sama-sama Enak loh Di agama islam Aduh Kalau dibilang Kita Berkecukupan Paling berkecukupan Gembira Nikmat di agama islam Emang kalau misalkan Di agama islam kan ya Buat Masalah dunia Kita terbakur Tapi insya Allah Nikmat Kurang juga nikmat Selama di agama Kristen Ya Tau sendiri Duit banyak Tapi Tetap Kurang Saya bangga Saya bangga Jadi orang muslim Terima kasih